Intro Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi, Saudara Polres Kota Tomohon, berhasil mengungkap sejumlah kasus seperti narkoba, curanmor, dan togel. Ketiga kasus ini adalah hasil dari operasi pekat yang digelar selama bulan Ramadan. Tersangka RT alias Rulof rencananya akan menjual sabu seberat 0,6 gram kepada salah satu rekannya. Namun sebelum aksi tersangka sudah diketahui pihak kepolisian, tersangka dibukuk dengan barang bukti sabu, alat penghisap, atau pipa serta korek api. Kapol Restomon AKBP Iketut Agus Kusmayadi mengatakan, tersangka sudah menjadi target operasi. Pasalnya tersangka adalah mantan narapidana dengan kasus yang sama. Hari ini kita memang, ini adalah prestasi kita selama 11 kemarin. Memang ini kita sengaja ekspos untuk menjelang lebaran, hasil cipta kondisi juga. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita terdiri dari ada 18 TSK, 2 dari 3 curanmor, kemudian juga 303, dan juga kasus-kasus narkoba. Selain menangkap tersangka kasus narkoba, Polres juga berhasil menangkap laku curanmor dengan barang bukti sebanyak 7 kenaran ruda 2, dengan 3 orang tersangka dan 13 tersangka judi togel. Pengungkapan ketiga kasus ini adalah hasil dari operasi pekat Polres Tomohon selama bulan Ramadhan. Sintia Boyo, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Satuan Tugas Pol Air Polda Gorontalo, TNI Angkatan Laut dan Dinas Perikanan Kelautan Gorontalo, menangkap tiga orang warga karena diduga melakukan pengeboman ikan di Laut Torsiaje, Kecamatan Popayato, Pohuwato, Gorontalo. Dari hasil penangkapan ini, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bom ikan rakitan. Tiga pelaku warga desa Torsiaje, Kecamatan Popayato, Pohuwato, Gorontalo, ditangkap oleh Satuan Tugas Gabungan dari Polisi Perairan, TNI Angkatan Laut dan Dinas Perikanan Kelautan Gorontalo. Pelaku dengan inisial EK, YN, dan DN ini ditangkap oleh petugas karena diduga melakukan pengeboman ikan di Laut Torsiaje pada Senin sore. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 15 botol yang diduga digunakan sebagai bahan peledak, satu buah kompresor, mesin tempel, selang, kabel, aki, dan alat selam. Sebelum dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan pengeboman satu kali dan mengakibatkan ratusan ikan mati mendadak. Ledakan ini emang kalau kita lihat, alatnya seperti ini. Tapi ledakannya sangat luar biasa. Ini sudah kita sering coba. Ya biasanya ini kita musnahkan adalah ada kalau di kepolisian itu yang memustahakan ini tanggung jawabnya BRIMOB, bagian daripada handak. Dia yang akan meledakkan. Bahan peledak, handak itu bahan peledak. Dia akan meledakkan. Kalau lihat dari meledakannya, dia luar biasa ledakannya. Saya pernah, dulu di Lampung, pada saat dia meledak, rumah yang sebesar itu semua terbongkar atap-atap. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mamat Kaida, Kompas TV Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan iman dan takwa di bulan suci Ramadan. Seperti halnya yang dilakukan oleh komunitas Ikatan Seniman Totabuan yang menggelar festival Ramadan yaitu Lomba Azan dan Hafiz Al-Quran. Beginilah cara yang dilakukan oleh komunitas Ikatan Seniman Totabuan atau Iksato. Untuk meningkatkan iman dan takwa di bulan suci Ramadan, komunitas ini berinisiatif menggelar festival Ramadan berupa Lomba Azan dan Hafiz Al-Quran. Pesertanya adalah anak-anak dengan kelompok umur 6 tahun dan 12 tahun. Puluhan anak-anak ini nampak kantosias mengikuti Lomba Azan dan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa membaca Quran. Mereka secara bergantian naik ke atas panggung untuk menunjukkan kebolehan di hadapan juri dan penonton dengan harapan bisa meraih juara. Adik ikut Lomba apa? Ajan. Senang enggak adik ikut Lomba Azan? Iya. Senang? Iya. Suka dapat juara adik? Suka. Juara berapa adik? Satu. Saya mengikuti Lomba Kisah Al-Quran. Sebenarnya sempat ikut enggak Lomba begini? Pernah. Senang enggak? Senang. Mungkin ada adik berharapan dengan ikut Lomba ini? Harapan saya untuk menyeguti Lomba ini saya akan menjadi hafiz Quran. Pihak pelaksana berharap festival Ramadan ini dapat membangkitkan talenta anak usia dini khususnya membaca ayat Al-Quran. Maksud dan tujuan daripada kenyataan festival Ramadan ini adalah kami dari Ikastu sentiasa menyiapkan satu wadah satu tempat untuk mengapresiasikan segala apa segala sesuatunya yang bernuantai Islam. Yang terlalu lain mungkin ada di sini Lomba Ajan kemudian Lomba Hafiz Lomba musik religi dan berbagai lomba yang lain tapi mungkin ke depan akan kami laksanakan seperti itu. festival Ramadan seperti ini memang baru pertama kali digelar. Diharapkan bisa secara rutin setiap tahun dengan peserta yang lebih banyak lagi. Rahman Rahim Kompas TV Kota Mubagu Sulawesi Utara Saudara Indonesia memiliki ribuan warisan budaya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Di Sulawesi Utara tepatnya Kabupaten Minahasa memiliki sebuah warisan budaya yang sudah sangat terkenal yakni alat musik kolintang. Saya berkesempatan mengunjungi sebuah sanggar budaya di Minahasa Utara yang masih terus melestarikan budaya alat musik kolintang ini. Nah saudara mari kita ikuti tayangan alat musik kolintang yang sudah kami ambil sebelumnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara berikut kita tampilkan perakiraan cuaca dari BMK Gemanado untuk sejumlah daerah di Sulawesi Utara. PBB menilai konflik yang...